Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, jemaah kita masih di Islam Itu Indah, tema kita juga masih, muliakan tamu, kesusahan hilang, rezeki datang, insyaallah jemaah. Nah ini ada pertanyaan bagus nih, apakah kalau kita menerima tamu, memuliakan tamu itu bisa mengundang malaikat masuk ke rumah kita? Dan apakah malaikat yang masuk ke rumah kita itu menandakan rumah kita itu didatangkan rezeki untuk pemiliknya? Nah benar gak seperti itu? Kita tanya sama Ustaz Jam, silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Tabe'i Guruku, Habib Uthman, Sata Madri Tuhan, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang dibuliakan Allah SWT. Ada riwayat, setiap rumah yang dikunjungi tamu maka malaikat pun tidak akan mengunjungi yang namanya rumah tersebut yang tidak dikunjungi oleh tamu. Jadi kalau ada rumah orangnya pelit, malaikat pun gak mau datang ke rumah tersebut. Bukankah ini menyangkut daripada satu riwayat bahwasanya para malaikat mendoakan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di pagi hari gitu. Kata para malaikat, ya Allah tambahkan hartanya orang yang dermawan, yang memberi makan kepada tamunya, yang ini yang mengeluarkan hartanya, memberi makan kepada orang yang kelaparan, maka ditambahkan hartanya. Ya Allah binasakan, hancurkan hartanya orang yang pelit. Jadi sama ya, seakar gitu. Dengan malaikat yang mendoakan orang-orang yang dermawan dan malaikat yang mendoakan orang-orang yang pelit. Jadi kalau dikatakan malaikat tidak akan masuk juga ke rumah orang-orang yang tidak menerima tamu. Jangankan tamu malaikat, karena tamu manusia saja mereka tidak mau menerimanya. Jadi sebenarnya baginda Nabi SAW memang dalam kitab-kitab disebutkan itu memerintahkan atau menganjurkan para sahabat untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan gitu. Kan tamu-tamu itu kelaparan pada zaman Nabi gitu. Kalau zaman sekarang biasanya tamu itu mampir dulu di warung baru ke rumah kita. Kalau zaman dahulu tidak ada warung gitu. Dia mau makan di mana? Pasti kalau zaman dahulu zaman Nabi SAW sudah dipastikan. Tamu yang datang pasti lapar. Maka anjurannya adalah memberikan makan, menyuguhkan roti gitu ya. Memberikan minuman kepadanya. Sampai tamunya kenyang, maka diampunkan dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya apa? Ini riwayat yang dari hadis riwayat Al-Tabrani mengatakan bahwasannya dijauhkan dari neraka sejauh tujuh khandak. Khandak itu lobang ya, lobang besar ya biasanya ada di peperangan. Khandak satu khandak itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Jadi kalau jarak kita dari neraka setengah meter kan terpleset dikit masuk. Kalau cuma jaraknya setengah meter gitu. Tapi kalau bayangin jaraknya tujuh khandak kali 700 tahun perjalanan. Kita kepleset dikit gak bakal masuk ke neraka. Masih aman. Karena jauh jaraknya. Tapi kalau jaraknya cuma 1 meter, 2 meter. Waduh kepleset bisa masuk langsung ke neraka. Jadi subhanallah. Nah ini riwayat yang kami dapatkan bahwasannya memuliakan tamu itu mengampunkan dosa. Memuliakan tamu itu membawa rezeki malaikat mendoakan. Karena kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Mengambil daripada riwayat tersebut. Maka disebutkan bahwasannya malaikat pun mendoakan orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Wabil khusus yang dimaksud kelaparan di sini siapa? Orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yakni tamu-tamu kita. Tapi kalau ada tamu yang datang misalnya dalam keadaan berpuasa. Atau misalnya mereka sudah mampir makan gitu ya. Atau misalnya mereka mungkin tidak makan makanan kita. Contoh tamunya dari Arab nih. Makanan Arab makanan Indo beda. Atau tamunya dari Eropa. Makanan Eropa makanan Indo beda. Sedangkan mereka tidak selera untuk makan. Maka bukan itu yang dimaksudkan. Jadi subhanallah memuliakan tamu. Apa namanya? Menerima tamu sama saja dengan menerima doa-doa para malaikat. Doa malaikat mengatakan bahwasannya berkahi rezekinya orang-orang yang senang berbagi. Orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang tidak pelit. Dan juga hancurkan orang-orang yang pelit. Orang-orang yang tidak mau memberi makan. Orang-orang yang tidak mau membagikan rezekinya. Jadi subhanallah cukup untuk mengaminkan doa daripada malam-malai malaikat. Berikan makanan terbaikmu. Berikan yang namanya penghormatan terbaikmu. Kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Jamai dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang para malaikat yang mendampingi manusia. Malaikat itu kan banyak. Tidak terhitung daripada jumlahnya. Dan tidak terhitung juga riwayat-riwayat yang menyebutkan orang-orang yang didampingi para malaikat. Jadi kalau misalnya orang keluar rumah. Berapa puluh ribu malaikat yang mendampinginya. Ketika orang membaca bismillah, itu malaikat penjaganya sudah banyak. Belum lagi malaikat yang memang selalu mendampinginya. Belum lagi malaikat yang memang senantiasa bersama dengan orang yang berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin kalau yang kita terima ini adalah orang salih. Bayangin kalau yang menjadi tamu kita ini adalah alim ulama. Atau bayangin kalau yang kita terima ini adalah walinya Allah. Kalau yang datang kepada kita adalah wali Allah, itu sudah dipastikan mereka datang bersama para malaikat. Bagaimana kita bisa tahu dia adalah walinya Allah? Tidak akan pernah kita bisa tahu. Yang tahu dia wali Allah hanya sesama wali. Jadi bukakan pintu kita untuk siapapun itu. Siapapun yang hendak bertamu. Atau siapapun yang hendak menerima pertolongan kita. Bukakan pintu rumah kita selebar-lebarnya. Wallahu'alam bisawab. Masya Allah Ustaz Sallam. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama.